dan ini yaitu speaker portable yaitu dengan tipe fit 3 dan ini kapannya yang terbaru ada apa sih yang terbaru keunggulan dan kekurangannya Halo guys, selamat datang kembali di channel Arul Anikos dan di video kali ini gue akan berbagi yaitu tentang keunggulan dan kekurangan dari speaker dari merk Eagle ini dengan tipe Eagle Fit 3 dan ini yang versi terbarunya karena di versi terbarunya ini ada salah satu fitur tambahan atau dimaksud dengan keunggulan tapi menurut gue pribadi ini ada kekurangan juga guys oke, jadi untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan setelah menonton video ini kalian bisa cek video-video yang lainnya tentang seputar tutorial ataupun tentang mencari speaker bluetooth yang paling recommended kalian bisa cek video yang lainnya di channel Arul Anikos oke? oke, jadi sampai sekarang menurut gue apa? apabila ada yang bertanya mencari speaker bluetooth yang harganya 100 ribuan tapi yang paling recommended gue pasti merekomendasikan dari merk Eagle ini karena salah satu merk produk lokal tapi kualitasnya itu udah wow guys jadi sangat mantap sekali dan sangat enak sekali untuk didengar untuk kualitas bass dan bunyinya juga jadi versi terbarunya ini itu ada salah satunya satu yaitu mempunyai 3 mode Aqualizer ini yaitu bisa ganti-ganti mode yaitu untuk Aqualizer-nya jadi ada balance, super bass lalu yang ketiga yaitu super treble jadi treblenya itu dinaikin jadi suaranya itu lebih crispy-crispy gitu guys dan untuk contohnya seperti video ini yuk kita langsung coba mendengarkan musik lalu kita pindah-pindahin modenya oke dan keunggulan yang kedua ini sudah waterproof juga jadi kalian gak usah khawatir apabila kalian bawa kemana-mana ini gak takut kehujanan karena sudah mempunyai IP rating IP68 jadi sudah waterproof udah tahan air juga dan itu mungkin kelebihannya lalu untuk kekurangannya menurut gue yaitu disini gak ada untuk colokan apapun jadi cukup kalian koneksikan melalui bluetooth saja biasanya kalau speaker bluetooth atau portable itu kan ada colokan untuk out-nya USB, micro SD disini tidak ada guys disini polosan saja mungkin karena mengurangi ruang juga ya guys lalu dan untuk pengecasannya ini kelebihannya ya menurut gue kelebihannya juga casannya itu udah menggunakan tipe C jadi yang terbaru juga oke mungkin itu aja ya kekurangan yang gue temukan di speaker bluetooth atau portable dari merk Eagle ini dengan tipe V3 ya guys mungkin kalian bisa ada tambahan kalian bisa tulis di kolom komentar oke guys mungkin segitu saja informasi tentang speaker bluetooth yang tipenya V3 ini yang versi terbarunya yaitu yang paling menonjol mempunyai 3 mode equalizer dan itu yang sangat ditonjolkan di versi terbarunya ini oke mungkin segitu saja video kali ini semoga bermanfaat dan kita sampai jumpa di video selanjutnya that's for reaching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati